Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya mau menanyakan Tiat-tiat sabar bu ya Tidak mudah emosi Jadi kalau menghadapi anak Atau mungkin menghadapi Mungkin ada ujian atau musibah Jadi tetap dalam kondisi sabar Lawannya sabar apa? Mudah marah Baik Kita bicara marah jangan bicara sabar Hilangkan marah nanti muncul sifat sabar Imam Wazali kalau bicara itu Imam Wazali ngajak bicara sepatu akhir Coba kalau kamu marah kata Imam Wazali Coba buka cermin Mukamu kayak apa? Kata Imam Wazali Matamu merah Mukamu tambah jelek Ini kata Imam Wazali dulu Baik Lihat dulu Karena darah naik merah Semua Kemudian marah itu kalau tidak pada tempatnya Itu kebodohan Contohnya marah apa? Anda dicaci Diolok Dibilang kamu goblok Marah Kenapa kamu marah? Saya dibilang goblok Baik Kamu dibilang goblok Kamu goblok enggak? Enggak Kamu enggak goblok Ngapain kamu pusing? Atau kamu goblok? Iya sudah pas Ngapain kamu marah juga? Ini Baik Itu di saat dicaci Tapi dengan urusan yang lainnya Urusan suami sama anak Nah ini Makanya ada sahabat Anda nafsu dengan nafsu Anak Godaan memang luar biasa Karena apa? Godaan yang menjadikan sebab indah Dan juga menjadikan sebab tidak indah Enggak usah jauh-jauh Kita itu kalau ngajari anaknya orang Bisa sabar Nah jari anaknya sendiri Enggak sabar Dikit-dikit marah Sampai nangis anaknya Tapi ngajari orang Anaknya orang Sebelumnya kita tidak mengontrol Makna cinta tadi Kenapa kok kita Anak kita salah sedikit Langsung marah Karena apa? Dia pengen anaknya cepat bisa Sehingga Keburu-buruan kita Dalam menginginkan anak kita bisa Menjadikan kita itu Enggak terima Di saat dia tidak bisa Lalu menjadi dia marah Nah ini Padahal perlu diperdam dulu lah Suruh mikir Ngajar anaknya orang bisa Sama mohon maaf Itu adalah terjadi pada saya juga kok Kadang-kadang tak pikir Iya ya Kenapa saya marah Ngajari anak saya Dikit saja Enggak paham langsung Marah Nah ini kan Karena kita tidak mengontrol tadi Kalau dipikir ya Salah Sama orang lain bisa lembut Sama Sama istri Gampang emosi Sama suami Ada apa itu semuanya Nah Maka yang boleh belajar ini adalah bagaimana Redam Marah tadi Marah Diredam Kita harus marah pada waktunya Kemudian setelah kita marah pada waktunya Marah Ngerti caranya marah Marah itu ada tingkatan-tingkatan Ada marah itu dimulai daripada diam Kalau dalam Koran Kan disebutkan Fa'iduhunna Nasihat kalimat yang lembut Itu marah sudah Karena kita tidak terima Seseorang melakukan kesalahan Maka kita pakai nasihat Istri melakukan kesalahan Fa'iduhunna Nasihat yang baik Marah itu bukan Luapan caci maki Marah itu kan sebetulnya Kita ingin membuat perubahan Dia melakukan sebuah kesalahan Yuk kita buat perubahan Fa'iduhunna Kasih nasihat dong istri Setelah itu apa Wa'juruhunna Filmadhoajik Jangan diajak ngomong Itu kan marah juga Dan diajak ngomong Kalau suami istri Indah memang pendidikan dari Allah Dalam Al-Quran Kalau seorang suami marah sama istri itu Jangan diajak ngomong Wa'juruhunna Fa'iduhunna Wa'juruhunna Dan diajak ngomong Tapi filmadhoajik Ya Madhoajik itu pokoknya Tidurnya jangan bareng Tapi tetap satu kamar Ngelar tikar di bawah Sebab kalau sampai di luar kamar Nanti kalau Fihuruhunna Ketauan sama nanya Apa yang mau keluar di luar Tidur di luar Gitu kan Indah Jadi cukup aja lah Suami tidur di bawah Itu ngerti istri Kok marah dia itu Kalau memang istrinya faham Kalau istrinya gak faham Capek tuh suami Kasian tuh Nasib buruk tuh Jadi kadang-kadang Dengan perilaku seperti itu tuh Ngerti Suaminya tiba-tiba kok Bantalnya taruh di bawah Gak ngomong lagi Tapi kalau seorang suami Tidak pernah marah Itu amarah yang dahsyat Tapi kalau setiap suami Main tempeleng Itu enteng Ngapain tidak di bawah Bagus-bagus Digituin sama istri Tapi kalau makanya marah itu Akan menjadi berarti Kalau kita jarang tampak Dalam fisik Yang menyakitkan Sehingga kalimat sedikit Diam saja Itu sudah menjadi Makna marah Jadi pertama apa Anda milih Anda harus Tikir dulu Haruskah saya marah Haruskah saya marah Satu Merindukan pahala itulah Yang menjadikan kamu bisa sabar Bisa gitu sama orang Pahala ku gede Di hadapan Allah Kan Dapat hadiah Dari Allah nanti Maka Terus dengan Merenung yang demikian itu Maka akan tertata Sedikit demi sedikit Sehingga menjadi orang yang Penyabar pada waktunya nanti Wallahu'alam Besok Besok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.